Salah satu sepatu yang bikin gue nyesel banget karena dulu pernah gue jual dan sekarang gue beli lagi Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini gue mau nge-review sepatu Air Jordan 34 Zion Ini sepatu yang rilisannya tuh klasik banget dan gue nyesel Dulu gue pernah jual pair gue Air Jordan 34 Ya, akhirnya tapi gue punya lagi nih Gue beli sepatu ini dan harganya 2 jutaan 2,5 kalau nggak salah Jadi harganya cukup tinggi guys untuk ukuran sepatu basket zaman sekarang Dimana sekarang banyak banget sepatu basket yang dijual dengan harga under 1 juta Kalau kalian cek di Facebook, kalau kalian cek di secondary market dan lain sebagainya Banyak banget yang harganya itu cukup miring Dan sepatu ini salah satu yang agak susah dicari sekarang Terutama di kondisi brand new seperti ini guys Gue dapetin sepatu ini bener-bener kayak excited banget Dan colorway yang ada di sepatu ini juga nggak rilis di Indonesia Karena ini edisi spesialnya Zion Jadi dari segi boxnya pun juga beda Ada detail-detail spesial juga yang bakal kalian dapetin di dalam boxnya Dari kayak ada buku warnanya juga Ada kartu greeting card Dan sepatu ini menceritakan kalau Zion itu dikasih sepatu dari Noah Noah itu siapa? Gue nggak terlalu ngerti Gue juga agak lupa sama storytellingnya Cuma setau gue sepatu ini tuh warnanya identik sama crayon gitu lah guys Jadi warna-warni gitu di sekujur material upper sepatu ini Kalian bisa lihat juga dari segi pewarnaannya cukup unik Di setiap paneling materialnya ini dikasih beberapa kombinasi warna yang berbeda Dan terlepas dari itu Jordan 34 menurut gue ya guys Ini adalah sepatu performance Jordan yang paling gue enjoy Dibandingkan dengan yang akhir-akhir ini rilis Jadi kayak 35, 36 Menurut gue 34 ini yang paling nyaman sih guys Karena selain sepatu ini Waktu pertama kali rilis digadang-gadang sebagai Jordan paling ringan yang pernah dibuat Tapi buat gue sebenernya yang paling istimewa dari sepatu ini adalah heel lockdownnya Bagian heelnya menurut gue tuh spesial banget Dimana sepatu ini memiliki konstruksi yang cukup unik Yang gue gak habis pikir Karena Jordan Print tuh bikin sepatu ini dari konstruksi heelnya dulu Baru ke keseluruhan material upper sepatu ini Jadi kalian memang bisa ngeliat ini heelnya terpisah Terus ada material yang ngerap lagi di bagian depan Dan entah kenapa waktu dipakai ini berasa nyaman banget Heel lockdownnya itu tebal Terus bisa bener-bener ngasih kalian containment yang oke Dan untuk materialnya sendiri di Air Jordan 34 kalian akan mendapatkan material yang see-through Dan di bagian depannya setengah sampai ke depan ini ada layering material lagi di bagian dalam Yang berfungsi untuk memberikan struktur serta memberikan kekuatan pada material upper yang ada di sepatu ini Overall memang ini jadi sepatu yang berasa ringan banget Dan dari dulu untuk sepatu Air Jordan 34 sendiri memang jadi salah satu sepatu yang berasa nyaman aja waktu dipegang Penggunaan talinya sendiri dimana disini ada kayak beberapa lacing kabelnya Terus penggunaan material tangnya menurut gue sih asik banget di sepatu Air Jordan 34 Kalian juga bakal dapet teknologi extra plate pada sepatu ini Dimana ini juga pertama kali Jordan Print menggunakan teknologi extra plate Kalian bisa ngeliat seperti biasa di bagian tengahnya bolong seperti ini Dan ini ngebantu juga dari segi kenyamanan dimana sepatu ini tuh bisa jadi lebih ringan Terus akan memberikan kalian torsional support juga di sepatu ini guys Dan di sepatu Air Jordan 34 ini mereka menggunakan perpaduan antara zoom unit di bagian depan Dan juga di bagian heel Zoom-nya dibikin agak beda guys Kalau di bagian heel ini cuma kayak hexagonal unit aja Gak terlalu gede tapi cukup menurut gue untuk memberikan kalian impact protection saat kalian landing tepat di bagian heel Tapi yang lebih istimewa adalah yang di bagian depan Dimana tuh kalian bisa ngeliat zoom unitnya ini cukup besar Dan ini dibikin versi unlock juga karena di bagian belakang Disini dikasih ruang sama di bagian sampingnya juga kalian bisa lihat disini Ini dikasih ruang untuk zoomnya itu bisa expand lebih optimal guys Dan kalau ngomongin dari segi performance untuk sepatu Air Jordan 34 sendiri Pada masanya ini jadi top list gue guys pada tahun sepatu ini dirilis Dan di bagian cushionnya memang kalau dibandingin sama Air Jordan 36 Gak seempuk itu, gak se bouncy itu Tapi menurut gue ini setup yang tetap nyaman banget Jadi ya masih oke terutama kalau kalian punya di tahun-tahun ini ya Ini bisa dibilang masih jadi salah satu sepatu favorit gue sampai sekarang Untuk bagian tractionnya sepatu Air Jordan 34 menggunakan traction yang terbilang cukup standar, basic Full herringbone dan di sepatu ini kita akan mendapatkan full transfusion rubber outsole juga Dan untuk Air Jordan 34 menurut gue sih gue gak akan saranin untuk digunakan di lapangan outdoor Karena penggunaan rubber threadnya sendiri terbilang bener-bener minimalis guys Cukup tipis tapi terlepas dari itu ini bisa memberikan kalian traction yang oke Kalau kalian menggunakan di lapangan basket indoor Buat kalian yang penasaran sama sizing dari sepatu Air Jordan 34 ini Menurut gue sepatu ini fit through to size Tapi memang agak snug di bagian depan Ini tergantung dari kalian masing-masing ya kalian suka sama sepatu yang fitnya tuh sempit, snug atau enggak Menurut gue pasti ada tendensi untuk naik setengah size di sepatu ini Jadi pastikan kalau kalian bisa cobain dulu Kalian cobain dulu sebelum kalian beli sepatu ini Meskipun gue gak yakin deh kalian gimana bisa ngedapetin sepatu ini lagi Karena emang agak susah sih gue ngedapetin sepatu Air Jordan 34 sekarang-sekarang ini And it's about it guys, review untuk sepatu Air Jordan 34 Gue happy banget akhirnya gue bisa punya sepatu ini lagi Dan kangen aja gitu rasanya gue pake sepatu ini lagi di lapangan Karena memang sampai sekarang gue ngerasa sepatu ini masih jadi salah satu sepatu yang bener-bener gokil dari ski performance Rasanya meskipun gue udah nyobain beberapa sepatu Kali ini gue bakal announce juga kalian Kalau misalnya gue disuruh pilih seri apa yang bakal gue pake secara rutin Kayaknya gue bakal pilih Jordan Brand Kalau masih ada Kobe, gue jelas pasti pilih Kobe Tapi karena sekarang Kobe udah susah Dan sekarang barangnya juga gak tentu bakal dirilis kapan Ya rasanya Jordan Brand itu bakal jadi salah satu sepatu yang bakal selalu gue lirik guys Meskipun gue tau banyak dari sepatu-sepatu lain yang performance-nya bahkan lebih bagus untuk sekarang-sekarang ini Kayak Puma bagus banget Terus kayak ada sepatu A6 juga menurut gue enak Ya tapi kalau disuruh pilih rasanya tuh kayak gue ada koneksi aja sama Jordan Brand Gitu sih guys And that's about it, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian Alright, peace! Peace! sub indo by broth3rmax